Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Baiklah saudaraku dimanapun anda berada Kali ini saya mau ngebahas masalah celana ya Celana lagi ya Ini celana khusus sekolah ya Seragam sekolah SMP Cana pramuka ya SMP ya Yang kelebaran bagian bawahnya ya Bagian bawahnya tuh lebar Dan pengen dijadikan ukuran 17 ataupun 16 ya Ini mudah sekali ya saudaraku Mudah Bahkan nenek-nenek yang baru lahir pun bisa cara ini Jangankan nenek-nenek kakek-kakek yang baru disunat pun bisa ya saudaraku Tapi gak ada ya kakek-kakek yang baru disunat Baiklah saudaraku Ini celana seragam SMP ya SMP, SMA, bisa lah pokoknya ya Kali ini saya ngebahas khusus Cerana seragam sekolah ya Untuk dikecilin lingkar bawahnya ya Bagian bawah ya Ini bagian bawah Oke Untuk lingkar bagian bawah Jadi tanpa mesin jahit ya Gak perlu pake mesin jahit ya Insya Allah anda paham Asalkan anda bener-bener diperhatikan ya Jangan di skip Baiklah saudaraku Untuk caranya Pertama-tama Anda dibalik ya celananya ya Celananya dibalik Yang luar ke dalam Yang dalam keluar Bukan lehera anda yang dibulak-balik ya Atau bulak-balik ke kamar mandi Itu namanya mencret ya saudaraku Mencret oke Nah dibalik seperti ini oke saudaraku Nah setelah anda balik seperti ini Ini kan sudah dibalik ya Tapi sebelumnya saya mohon Jangan lupa beribadah ya Beribadah Untuk menjalankan perintah Tuhan kita Masing-masing ya saudaraku Jangan sampai video saya ini Melalaikan anda dalam Menjalankan perintah Tuhan Oke saudaraku Yang anda perlukan Adalah Penggaris ya Ini ya gambar ya Ini menggunakan pakai paklot gambar juga bisa ya Oke kita hanya ambil contoh saja ya Ambil contoh ukuran dua jari ya Kita kurangi dua jari ya Nah oke Dan untuk jaraknya ya Jarak Jarak ininya yang mau dikecilkan Itu terserah ya Mau sampai paha Ataupun bawah lutut Itu terserah ya Tapi saya hanya sekedar memberikan contoh Jadi ya Nggak terlalu jauh ya Mungkin hanya satu jengkal ya Saya hanya ngasih contoh satu jengkal Ini harus diukur ya Karena ini penting ya Karena saat anda nanti menjahit itu Nggak kesulitan oke Nah jadi seperti ini Nah seperti ini ya saudaraku Jadi miring seperti ini ya Nah oke Untuk trik menjahitnya Tolong diperhatikan ya Karena ini mudah sekali ya Oke saudaraku Ini saya menggunakan benang biasa ya Benangnya benang biasa Tapi tolong yang berkualitas ya Jangan benang abal-abal ya Tapi benangnya yang berkualitas Agar tidak putus ya Agar tidak mudah putus Benang biasa Tapi yang berkualitas Oke saudaraku Usahakan benangnya Warnanya sama ya Ini kan warnanya beda ya Saya hanya memberikan contoh ya Hanya sekedar contoh oke Kalau bisa Jarumnya yang agak tajam ya Ini nggak terlalu Besar jarumnya Oke saudaraku Coba anda perhatikan Untuk Cara menjahitnya ya Oke Untuk bagian pertama ini Yang ujung ini Harus kuat ya Agar tidak mudah putus Harus kuat oke Lalu anda timpah lagi ya Dua kali sampai tiga kali Terserah anda ya Yang penting kuat Ini saya dua kali ya Saya hanya sekedar memberikan contoh oke Lalu anda balik lagi ke sini ya Balik lagi ke tengah Oke Nah Jadi Tadi kan nusuk di sini Anda jangan loncat ke sini Tapi anda balik ke tengah Ke sini Nah seperti ini Anda jangan loncat ke depan Jangan loncat ke sini ya Jangan ya Bukan Bukan loncat ke sini ya Tapi ke sini Nah Di tengah-tengah ini ya Tadi kan saya perjelas lagi ya takutnya Anda tidak paham Anda jangan loncat ke depan ini ya kelihatan kan Anda jangan ditusukan di sini ya tapi Anda menusukan di sini di sini ya nah seperti ini oke baik saya agak-agak jauh ya saya menjadikan jaraknya agak jauh agar kelihatan jelas ya tapi nanti Anda saat mempraktekan jangan terlalu jauh ya nah ini kan jaraknya jauh nih nah jauh kan nah besok di sini nah seperti ini ya seperti ini ya oke ini hasilnya nanti seperti jahitan mesin ya nah oke nah nanti saat Anda mempraktekan usahakan jangan terlalu jauh ya biar hasilnya bagus nah oke ini padahal saya sudah menggunakan benang yang warna putih ya tapi kurang jelas ya apalagi kalau saya menggunakan warna coklat nggak bakal kelihatan Anda lakukan terus berulang-ulang seperti ini ya nanti bagian ujungnya harus dikunci oke oke nah 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 selamat menikmati nah ini kan sudah sampai akhir ya suruh aku nah jadi seperti ini tuh jahitan nah ini hasilnya ya tuh kalau dibalik seperti ini kalau dibalik seperti jahitan tambang ya kalau dibalik ini ya yang ini bukan ini ya ini tadi garis salah jadi seperti jahitan tambang ya lalu dikunci ya nah untuk kuncinya anda silang kesini nah ya 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 Nah, mudah kan kita lihat hasilnya Nah, jadi hasilnya seperti ini Nah, mudah sekalikan untuk mengecilkan lingkar bawah bagian celana lingkar bawah Untuk tanah SMP ya, SMA juga bisa ya SMA juga bisa, oke